Prosesi Semana Santa di Larantuka, Kabupaten Flores Timur merupakan agenda ritual yang dinanti. Semana Santa adalah prosesi prapaskah yang didahului masa puasa atau pekan-pekan suci. Jumlah peziara kali ini lebih banyak dari tahun sebelumnya, ribuan peziara dari berbagai daerah berdatangan ke Larantuka. Ada yang datang dengan rombongan, ada yang perorangan, kebanyakan peziara dari luar NTT dan mancanegara. Para peziara saat ini tinggal menyebar di hotel, biara, sekolah-sekolah dan rumah warga yang disiapkan panitia. Semana Santa merupakan prosesi puncak Jumat Agung atau Sesta Vera, pusat perayaan diadakan di dua patung suci, yaitu patung Yesus Kristus yang oleh warga lokal dinamai Tuan Ana, dan patung perawan Maria yang disebut warga lokal sebagai Tuan Ma. Kedua patung tersebut dibawa oleh misionaris Portugis Gaspardo Espirito Santo dan Agostinho de Madalena pada abad 16, kedua patung itu hanya ditampilkan kepada publik setiap pascah. Prosesi puncak Semana Santa diawali dengan Jumat Agung. Ibadah ini didahului dengan prosesi laun, yakni patung Yesus yang sudah wafat yang ada dalam peti jenazah diantar dari kapela Tuan Meninu di kota Rowido, kelurahan Sarotari Tengah, menuju ke pelabuhan Kure di depan kapela Tuan Ma, kapela patung Bunda Maria, dan Tuan Ana, patung Tuhan Yesus. Sebelum itu, panitia menyelenggarakan ritual muda Tuan Ana membuka pintu kapela Tuan Ma, peti kemas yang selama setahun tertutup kini dibuka oleh petugas konverian. Arca Mater Dolorosa dibersihkan dan dimandikan kemudian dilengkapi dengan pusana perkabungan berupa selai mantel yang berwarna hitam. Di kapela Tuan Ma itulah tempat patung Bunda Maria disimpan. Patung Tuan Ma diarah keliling kota Larantuga oleh seluruh besiara katolik saat puncak acara Semana Santa.